Pemirsa berhasil kembangkan batik dari sabut kelapa, para penyandang disabilitas di Pati meraih penghargaan Krenova Pati Innovation Award tahun 2021. Hari ini perwakilan dari Patik Divabel Pati Mandiri menerima penghargaan Krenova Pati Innovation Award 2021 dari Bupati Pati di Pendopo Kabupaten Pati. Patik Divabel Mandiri berhasil mengembangkan inovasi patik ciprat sabut kelapa. Hasil kerajinan patik buatan teman-teman penyandang disabilitas bahkan diminati dari berbagai daerah maupun kota di Nusantara. Diakui Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Pati, Suratno, melalui kerajinan patik ini mampu mendorong produktivitas penyandang disabilitas. Menurut Suratno, media yang digunakan dalam proses pembuatan sangatlah ringkas. Sehingga saat pengaplikasiannya pun tergolong mudah dan ramah untuk dilakukan para penyandang disabilitas dalam memproduksi batik dari sabut kelapa. Batik ciprat sendiri itu, itu satu medianya, kita beda. Kedua, dari stabilitas, khususnya stabilitas ya untuk disabilitas autis, pasti bisa melakukan ini untuk autis. Apalagi yang tunarungu, lebih mudah lagi. Kalau biasanya kan tidak ada kendala, dia hanya menciprat. Tapi yang menjadi kendala itu yang autis. Tapi kemarin sudah dicoba, tidak ada masalah. Dan mereka, baby, anak-anak autis, senang. Itu bisa, nanti insya Allah bisa menanggap kegiatan teman-teman untuk penyandang autis. Soalnya juga simpel, Pak. Ya, soalnya simpel dan pasti bisa untuk autis. Karena autis mengerjakan hanya satu gerakan, tidak bisa dia berulang-ulang. Hingga saat ini, para penyandang disabilitas mampu memproduksi seratusan batik. Untuk pembuatan satu warna biasanya memakan waktu produksi satu hari. Sementara untuk dua warna memakan waktu dua hari. Hasil kerajinan batik ini pun telah dipesan dari Kalimantan, bahkan di Jakarta. Oksanur Ajai, Simpang 5TV, melaporkan.